Intro Salah satu si mantri yang cukup berhasil melaksanakan program sistem pertanian terintegrasi yakni si mantri 278 yang terletak di desa Abuan, Kintamani, Kabupaten Bangli Berada di kawasan pegunungan Kintamani, sebagian besar masyarakat di wilayah ini bergelut di sektor pertanian Komoditas pertanian yang dikembangkan antara lain sayur kubis, jeruk, cabai, dan berbagai jenis tanaman bunga Sejak tahun 2007 petani berinisiatif untuk membentuk sejumlah kelompok pertanian yang tergabung dalam Gapoktan, Asta Buana Tunggal Kehadiran Gapoktan ini semakin menggairahkan para petani tidak saja untuk menggarap pertanian, namun juga peternakan serta sektor lainnya Para petani yang ada di desa Abuan masih bergerak sendiri-sendiri belum membentuk sebuah wadah Nah pada tahun 2007 mulailah dibentuk kelompok-kelompok tani di desa Abuan ini Setelah ada terbentuk delapan kelompok tani, maka kembali dibentuk sebuah gabungan dari ke delapan kelompok tani tersebut Gabungan kelompok tani tersebut diberi nama Gapoktan Asta Buana Tunggal Setelah terbentuk Gapoktan di desa Abuan, maka mulailah para petani bergairah di dalam melaksanakan pertanian secara umum di desa Abuan Bukan saja di bidang pertanian, tetapi juga di bidang peternakan dan sektor-sektor yang lain Kehadiran program Simantri yang diluncurkan oleh pemerintah Provinsi Bali Menarik minat Gapoktan Asta Buana Tunggal Mengingat dalam program Simantri terjadi alih teknologi pertanian yang bisa diperoleh oleh petani Salah satunya, pemanfaatan kotoran sapi menjadi pupuk kompos organik Pelaksanaan program Sistem Pertanian Terintegrasi atau Simantri Mengintegrasikan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan Dalam satu kawasan pengelolaan secara terpadu Dengan kelengkapan unit pengolah kompos, pengolah pakan ternak, serta instalasi biourin dan biogas Kegiatan secara terintegrasi ini juga berorientasi pada pengembangan usaha tanpa limbah Dan menghasilkan 4F, yakni food atau makanan, feed atau sumber pakan, fertilizer atau pupuk, dan fuel atau bahan bakar Di bidang peternakan, Simantri 278 mendapat bantuan dari pemerintah Provinsi Bali Berupa 20 ekor sapi betina dan 1 ekor sapi jantan Sapi-sapi ini ditempatkan dalam satu lokasi kandang Di mana sistem ini tidak saja baik untuk kesehatan sapi Tetapi juga limbah kotoran yang dihasilkan nantinya mudah untuk diproses Perkembangan sapi tersebut itu cukup baik, sudah punya anak 19 ekor 10 yang penjantan, 9 yang bedina Namun sudah disapih sampai saat ini sudah 10 ekor Itu sudah dibawa pulang oleh anggota kami Masing-masing baru 10 ekor Dan jumlah anggota kelompok kami disini pak Kebetulan pas dengan sapinya 21 ekor pak Masing-masing mengurus satu-satu sapi tersebut Dan sampai memberi makan 2 kali sehari Dan sampai membersihkan kandangnya Lalu membersihkan kencingnya Untuk menghasilkan pupuk kompos, biogas, ataupun biourin Dimulai dengan beberapa tahapan Limbah padat yang terkumpul dalam kandang Dibersihkan dan dipisahkan Untuk selanjutnya dikeringkan di bawah sinar matahari Sapi yang ada di Simantri 278 itu kan mengeluarkan kotoran pak Kotorannya itu setiap hari dibersihkan oleh masing-masing anggota kelompok kami Lalu di belakangnya di timun Untuk mengurangi kadar airnya pak Timunnya di belakang Sesudah beberapa hari atau beberapa bulan Kalau musim hujan sekarang ini Mengendap di belakang Lalu diambil Bawa ke rumah kompos pak Di rumah kompos itu langsung dipermentasi Dikasih empat dan gula Secukupnya itu Setelah kami beri empat Atau fermentasi itu Kami tutup pakai terpal Sudah tutup kami pakai terpal itu Menjelang 7 hari Kami balik kompos itu Lagi kami tutup Setelah kayaknya bisa untuk dikayak atau dicacah itu Kami buka Langsung kami cacah atau diayak itu Sudah itu kami Berikan Dimasukkan ke dalam kantong-kantong plastik itu Semua kerja itu dilakukan oleh Anggota kelompok kami Dengan secara gotong royong pak Pengolahan urin ternak sapi menjadi bio-urin Tak jauh berbeda dengan pengolahan limbah padat Proses ini dimulai dengan menampung urin sapi di penampungan Lalu difermentasi selama 7 hari Selanjutnya Urin sapi dialirkan Dengan maksud agar unsur amoniak yang masih terdapat dalam urin Terurai Sehingga bio-urin ini tidak berbahaya bagi tanaman Pemberian pupuk kompos Atau bio-urin sapi pada sejumlah tanaman Ternyata berpengaruh positif bagi perkembangan tanaman Terutama tanaman menjadi lebih tahan dari serangan penyakit Saya ini petani sejak lama pak Sebelum adanya si mantri ini Rata-rata petani di desa kami ini menggunakan pupuk yang masih mentah pak Baik itu kotoran sapi, kotoran babi Termasuk juga kotoran ayam Kotoran anu pupuk itu digunakan masih mentah Tapi setelah adanya program si mantri ini Sesuai dengan arahan bapak gubernur Kembali ke organik Akhirnya Dengan adanya pupuk yang dipermentasi itu Berupa pupuk padat Berupa kompos Dan dari pupuk cair itu berupa bio-urin Akhirnya petani itu perlahan-lahan mulai mengubah perilagunya Dengan menggunakan pupuk yang telah dipermentasi pak Hasilnya dirasakan oleh para petani Begitu ada perubahan pak membaik Dari dulunya Banyak tanaman yang kena penyakit Akibat penggunaan pupuk yang masih mentah Dan sekarang Penyakit itu Perlahan-lahan mulai menipis pak Dengan menggunakan pupuk yang telah dipermentasi itu Selain menghasilkan pupuk kompos atau bio-urin Pola pemeliharaan ternak sapi dengan sistem koloni ini Juga dimanfaatkan untuk menghasilkan biogas Untuk membuat biogas ini Kotoran ternak diencerkan dengan air Dengan perbandingan 2 Berbanding 3 Untuk kotoran sapi Campuran tersebut dimasukkan Dalam bak kedap udara Atau digester Dan diaduk setiap hari Untuk produksi 5 liter per hari Membutuhkan digester berukuran 1,5 meter kubik Ini saya pakai gas dari simantri Sebenarnya pakai gas dari simantri Sudah pernah membeli gas lagi Dan kayu bakar Begitu Cukup dari gas simantri Keberhasilan kelompok simantri 278 Desa Abuan Kintamani Bangli Dalam mengembangkan ternak sapi Memanfaatkan kotoran dan urin sapi Serta mengembangkan pertanian Menjadikan kelompok ini Berhasil meraih juara tingkat provinsi Di tahun 2013 Selain telah mampu mengolah Menghasilkan dan menjual bio urin Serta pupuk kompos Baik kepada anggota maupun konsumen luar Adanya kesungguhan Serta kerjasama yang baik Menjadi keunggulan Mengapa simantri ini Memperoleh prestasi tersebut Ada pun keunggulan-keunggulan Dari simantri 278 Sehingga Di tahun 2013 Mampu meraih Perikat terbaik Sebagai simantri Berprestasi tingkat provinsi Bali Adalah Yang pertama Adanya semangat Dan kerjasama kelompok Sebagai upaya Untuk peningkatan kesejahteraan Pengentasan kemiskinan Mengurangi penganguran Dan membantu program pemerintah Di bidang lingkungan Yaitu menciptakan Bali yang bersih dan hijau Atau Bali clean and green Dan program Bali sebagai pulau organik Menuju Bali Mandara Yang kedua Semua program simantri Berjalan dengan cukup baik Selanjutnya yang ketiga adalah Penataan lingkungan Di simantri 278 Sangat baik Lingkungannya tertata dengan baik Ada tanaman-tanaman Buah yang memiliki Nilai ekonomis tinggi Seperti misalnya Ada terung Belanda Jeruk Kacang-kacangan Pepaya Dan tanaman yang lain Yang keempat Keunggulan yang keempat adalah Sudah mampu Menjual produk Hasil olahan simantri Berupa kompos Bio urin Dan hasil Usaha tani Yang lainnya Yang kelima adalah Keberadaan simantri ini Mampu Memberikan dampak yang sangat positif Bagi masyarakat Sekitar Dan keunggulan yang keenam adalah Mampu Mengangkat air Dari sungai yang Jaraknya Kurang lebih Dua kilometer Air tersebut Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Ternak yang ada Di simantri 278 Mengubah pola pikir Pertani untuk mengadopsi Teknologi simantri Bukanlah hal yang mudah Mengingat usia Rata-rata petani di Bali Di atas 50 tahun Terima kasih